Hai ini yang sudah dikonekin ini mode a ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kabel merah kabel putih dan kabel kuning dan ada satu kabel lagi disini untuk antena remote ya teman teman ya disini rangkaian wiring sudah terbaca ya nanti saya akan langsung praktekan disini saya memakai dengan remote 2 channel A dan B dengan menggunakan baterai 12 volt 23 ampere ya eksekusi ya pertama disini saya siapkan terminal ya terminal untuk kabel biar lebih gampang untuk koneksi oke saya menggunakan ini aja kita singkirkan dulu disini kita ambil kabel merah dan hitam ya kabel merah dan hitam kita koneksikan pada jalur ini ini untuk input power lalu yang merah disebelahnya oke lalu yang hitam satunya yang hitam satunya saya taruh disini ini untuk pasangannya beban pasangannya beban jadi untuk netralnya atau pasangnya kalau bisa ini saya jumper ya jadi nolnya sendiri-sendiri tidak digabung saya jumper ke sebelahnya oke untuk input sudah saya masukkan lalu ada dua kabel lagi warna putih dan kuning warna putih ini untuk remote yang A kontak remote B terima kasih oke teman-teman jadi lebih rapih kalau menggunakan terminal ini tinggal kesini output ini biarkan nanti sebagai remote wireless pertama saya akan koneksikan untuk lampu pada mode A ya teman-teman disini satu kabel kita masukkan ke warna putih ya warna putih oke berikut netralnya netralnya nomor tiga dan nomor empat teman-teman oke sudah lalu untuk koneksi warna kuning warna kuning kita ambil stop kontak ini kita pakaikan stop kontak oke kita konekin satu di warna kuning dan netral di nomor empat oke sudah teman-teman ya sekarang kita ambil untuk input power standby saya menggunakan stacker dan kabel ya kita masukkan di warna hitam nomor satu oke lalu input nomor dua oke sudah ya teman-teman ini sekarang kita coba sekarang saya akan coba untuk menghidupkan stop kontak yang B ya hidup ya stop kontak arus sudah masuk semua ya kita matikan oke lampu hidup ya tekan A lagi untuk mematikan oke lalu kalau kita pencet on dan off ini ini akan hidup keduanya atau semuanya sekarang kita coba ya pencet ya nah lampu hidup stop kontak hidup jadi hidup semuanya ketika kita pencet on atau off ini akan mati semuanya secara bersamaan ya dua-duanya mati oke teman-teman ya ini yang lampu ya ini kita masukkan disini dan kita hidupkan oke hidup ya stop kontak ini hidup lalu kita matikan secara otomatis ya mati ya kita pencet on dua-duanya hidup semua ya oke sangat istimewa murah kita mendapatkan manfaat yang mudah ini ini rencana mau saya pasang pada kipas AC AC yang sudah rusak saya bongkar indoornya saya bikin manual rencana mau di ruang tamu dan kipas angin di ruang tengah jadi jarak jauh pun tidak masalah ini remote tetap terkoneksi dan hidup oke teman-teman sudah paham untuk jalur instalasinya jangan lupa like komen dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk mengupload tetap disini di Ridwan Satria channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai